akan memulai kegiatan WKL sesi 5 kali ini pada tanggal 1 September yang harusnya kita lakukan 30 Agustus namun dikarenakan ada kegiatan vaksin yang lebih penting maka kita telah melaksanakan vaksin terlebih dahulu yang akan dilanjutkan pada tanggal 4 baiklah selamat siang semuanya kepada Bapak Ibu Guru juga anak-anak yang kami sayangi berhasil syukur serta puja-puji selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, kesempatan, dan semangat hari ini kita bisa hadir kembali dalam pertemuan pembekalan PKL sesi ke-5 kepada yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Yogyakarta Bapak Ibu Narasumber pada kegiatan sesi 5 Bapak Ibu Guru Pembimbing PKL serta yang sangat kami banggakan siswa-siswi yang selalu kami doakan agar selalu sehat juga dan semangat serta kelak menjadi agen perubahan ke arah yang lebih baik Amin Saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini yaitu satu, pembukaan dan pembacaan doa yang kedua, sambutan Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Yogyakarta ketiga, pemaparan materi dari Ibu Yuni Ponco Siloningsih SPD dan juga Bapak Gunawan SST PAR Selanjutnya, kita akan melakukan latihan aplikasi dan yang terakhir adalah penutup Marilah sebelum kita masuk pada acara inti kita kepada semuanya untuk kita berdoa Marilah kepada audien yang beragama Islam kami hantarkan dengan membaca basmala sedangkan bagi yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan berdoa dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Baiklah, dikarenakan Ibu Kepala Sekolah sedang berada pada kegiatan yang lain dikarenakan harus memberikan materi bimbingan sehingga kita akan melewati kegiatan dari acara sambutan Kepala Sekolah dan kita akan langsung menuju kepada Pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Yuni Ponco Siloningsih SPD Apakah Ibu Yuni sudah hadir di Zoom ini? Ibu Yuni? Mohon maaf, sebentar nge Ibu Yuni sudah bergabung dengan kita dalam Zoom ini Mungkin terkendala sinyal Sepertinya belum ada, Rani Ini sudah ada, Ibu Sudah ada Linknya error Saya kirim link ulang saja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bu Yuni sudah bisa masuk kembali Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf ini Laptopnya muter-muter terus Jadi saya terpaksa Menggunakan HP Sebelumnya Saya mohon maaf Anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya minta maaf Dan minta bantuannya untuk Bu Deni mengeser PPT yang saya Beri Baik Bu Yun Saya akan share untuk PPT-nya Ya Sebelumnya Ada terlihat? Baru itunya Oh iya Mongga Bu Yuni Ya terima kasih Bu Reni Sebelumnya yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Yogyakarta Yang sedang mungkin ada kepentingan yang lain Yang terhormat Bapak Ibu Guru semua Pembimbing PKL yang saya hormati Dan anak-anakku yang saya sayangi Terkenankan kita berbagi Belajar bersama Tentang materi yang akan saya sampaikan hari ini Yaitu Tentang media promosi Pemasaran secara online Ya sebenarnya Anak-anak itu sudah Apa namanya Sudah melakukan Yang namanya media promosi itu Kemarin ya Dari tugas Kedua Kalau tidak salah Kalian sudah membuat flyer Flyer disini itu kan Berbentuk seperti spanduk Atau Apa namanya Brosur Nah disini Yang kita akan pelajari Atau belajar bersama Tentang media promosi Pemasaran secara online Itu ada beberapa Di antaranya Yaitu Ada bisnis online Bisnis online disini Yaitu merupakan Bisnis yang sangat menjanjikan Ya Karena Semakin hari Pengguna internet itu Semakin banyak Bahkan Kehidupan kita itu Sering tergantungan dengan Internet Yang namanya internet Ya Zaman yang semakin canggih Ya Juga Dimanfaatkan sebagian orang Untuk melakukan Bisnis Ya Dengan melakukan promosi Melalui internet Informasi tentang produk Akan cepat tersebar Karena Internet ini Sangat Sangat Terbiasa Dilakukan untuk Melakukan promosi Namun Saat akan melakukan Bisnis online Ya Kalian Perlu memiliki produk Yang akan Dipasarkan Memutri Pastinya Ya Produk kalian itu Menjanjikan Ya Karena produk yang kalian Ciptakan itu Senada Atau Sealur Dengan program Kalian Produk yang kalian Pasarkan disini Yaitu dapat Berupa barang Maupun jasa Anak SMK Pasti mempunyai Produk Walaupun itu Berupa barang Maupun jasa Untuk Melancarkan Bisnis online Kita harus Melakukan promosi Tanpa promosi Orang tidak akan Mengenal Produk kita Media promosi Ini Untuk bisnis online Dapat Menggunakan Website Ataupun Jejaring Sosial Yang pertama Yaitu Website Website disini Adalah Kumpulan Dari page Atau Helaman Yang bergabung Kedalam Suatu domain Atau Subdomain Tertentu Yang bisa Diakses Melalui Internet Nah Disitu Sudah ada Contohnya Yang ibu Ambil Yaitu Toko online Anak-anak Meskipun Sekarang itu Mungkin Belum Mengarah Kesana Tetapi Setidaknya Dengan Produk Yang kalian Ciptakan Nantinya Suatu saat Kedepan Kalian Bisa Mempromosikan Produk Kalian Atau Jasa Kalian Melalui Suatu Website Kalian Pastinya Akan Produk Kalian Akan Dikenal Oleh Pengguna Internet Selanjutnya Website Di sini Itu Banyak Sekali Sehingga Pebisnis Makin Mudah Dalam Menawarkan Barang Dagangan Baik Produk Maupun Jasa Itu Melalui Website Dengan Adanya Website Dapat Mengiklankan Produk Bisnis Lengkap Dengan Spesifikasi Dan Kelengkapan Informasinya Bisnis Online Pada Website Bisa Kalian Iklankan Atau Promosikan Melalui Website Kalian Pribadi Yang Memang Sengaja Dirancang Secara Khusus Sebagai Media Promosi Dari Produk Bisnis Kalian Ataupun Juga Bisa Menggunakan Website Orang Lain Yang Memiliki Traffic Yang Cukup Padat Jika Kalian Memilih Website Orang Lain Sebagai Media Promosi Kalian Bisa Mengemas Promosi Dalam Bentuk Iklan Yang Muncul Di Halaman Website Orang Lain Tersebut Media Promosi Yang Kedua Yaitu Melalui Jejaring Sosial Sekarang Jejaring Sosial Itu Banyak Sekali Ada Yang Dulunya Itu Kita Mengenal Hanya Facebook Twitter Sekarang Itu Banyak Ditambahkan Oleh Instagram Kaspus Google Plus Marketplace Blog Email Marketing Ataupun Youtube Macam-macam Jejaring Sosial Di Sini Itu Banyak Menjanjikan Kalau Kalian Memasarkan Itu Banyak Dilihat Oleh Orang Lain Karena Kita Sebagai Manusia Modern Tentunya Kita Sudah Tidak Asing Lagi Dengan Media Sosial Facebook Twitter Instagram Kaspus Google Plus Marketplace Blog Email Marketing Ataupun Youtube Karena Mulai Dari Anak-anak Sampai Orang Tua Banyak Yang Menggunakan Jejaring Sosial Kesempatan Ini Pastinya Dapat Menjadikan Kalian Sebagai Peluang Usaha Kalian Untuk Selanjutnya Yaitu Facebook Jejaring Sosial Disini Saya Jelaskan Tentang Facebook Facebook Kalian Sudah Pastinya Mempunyai Media Sosial Facebook Di Sini Masih Menjadi Pilihan Banyak Orang Facebook Ini Andalan Atau Apa Yang Namanya Trend Nya Disini Keberadaan Mereka Menjadi Salah 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 Satu Alasan Facebook Menjadi Media Sosial Yang Banyak Dijadikan Media Promosi Online Selain Di Situs Bisnis Penggunaan Facebook Sebagai Media Promosi Diakui Relatif Mudah Oleh Para Pemain Bisnis Online Bahkan Tidak Sedikit Dari Para Pebisnis Yang Sudah Memiliki Toko Fisik Masih Memanfaatkan Facebook Sebagai Media Promosi Produk Bagaimana Cara Agar Promosi Melalui Facebook Cukup Sukses Ini Teorinya Yang Pertama Pastikan Halaman Utama Facebook Kalian Menarik Konsumen Karena Hal Ini Akan Menjadi Daya Tarik Yang Membuat Calon Konsumen Memberikan Like Atau Jempolnya Like Istilah Yang Menjadi Langkah Kedua Dapatkan Like Sebanyak Mungkin Ketiga Jangan Untuk Mengenali Target Pelanggan Dengan Mencari Orang Orang Yang Memiliki Urayan Dengan Halaman Facebook Anda Terakhir Fokuslah Untuk Membuat Konten Yang Menarik Jejaring Sosial Yang Kedua Yaitu Twitter Twitter Di Sini Sama Dengan Facebook Merupakan Media Sosial Yang Ramai Penggunanya Twitter Juga Sering Dimanfaatkan Sebagai Media Promosi Online Meski Awalnya Hanya Didesain Untuk Berbagi Status Yang Terkenal Dengan Maksimal 160 Karakter Ini Twitter Mampu Menjadi Media Cukup Ampuh Untuk Memasarkan Produk Disitu Sudah Dijelaskan Beberapa Cara Untuk Memaksimalkan Promosi Dan Pemasaran Produk Melalui Twitter Yaitu Dengan Memperbanyak Jumlah Followernya Mengirimkan Tweet Secara Teratur Mempromosikan Situs Secara Teratur Menentukan Waktu Postingan Twitter Menyebab Peser Untuk Meningkatkan Promosi Atau Dengan Saling Promo Akun Twitter Bisnis Online Lainnya Yang Ketiga Yaitu Instagram Kalian Juga Semuanya Pasti Ibu Yakin Sudah Mempunyai Akun Instagram Instagram Di sini Juga Menjadi Jejaring Sosial Yang Paling Ramai Digunakan Selain Itu Instagram Dapat Menampakkan Foto Produk Dan Caption Yang Bisa Ditulis Lebih Panjang Dibandingkan Twitter Nah Instagram Di sini Itu Lebih Terkenal Lagi Kalau Kalian Menempatkan Hashtag Hashtag Ya Nah Di sini Hashtag Itu Merupakan Salah Satu Kekuatan Promosi Yang Luar Biasa Jika Kalian Menggunakan Instagram Sebagai Media Bisnis Selain Itu Aktif Berinteraksi Dengan Para Pelanggan Juga Menjadi Salah Satu Trik Yang Bisa Membuat Pelanggan Menaruh Perhatian Lebih Pada Bisnis Kalian Nah Ini Yang Selanjutnya Itu Kaskus Kaskus Di sini Itu Media Sosial Yang Tidak Perlu Diragukan Lagi Kemampuannya Dalam Mempromosikan Produk Kaskus Dikenal Sebagai Marketplace Yang Banyak Digunakan Untuk Berjualan Dan Dianggap Sebagai Media Sosial Paling Ampuh Untuk Berbisnis Terlebih Lagi Dengan Hadirnya Forum Jual-Beli Yang Dapat Jual-Beli Yang Di Dalam Media Sosial Tersebut Nah Google Plus Google Plus Ini Sama Bentuknya Sama Semuanya Hampir Sama Dari Facebook Twitter Ataupun Instagram Dengan Menggunakan Akun Google Plus Kalian Banyak Pebisnis Yang Akhirnya Mampu Mempromosikan Bisnis Online Mereka Beberapa Cara Untuk Memaksimalkan Penggunaan Google Plus Yaitu Sebagai Media Bisnis Online Dengan Menyaring Dan Mengatur Gmail Dengan Google Plus Circus Membuat Interaksi Dengan Hangout Mengedit Dokumen Bersama Dengan Rekan Dan Merencanakan Serta Mengatur Ajarah Selanjutnya Yaitu Marketplace Di sini Untuk Yang Sekarang Ada Tokopedia Sopi Bukalapak Dan lain Sebagainya Itu Yang Termasuk Marketplace Di sini Marketplace Ini Sangat Membantu Para Bebisnis Online Untuk Memiliki Halaman Toko Mereka Sendiri Atau Kalian Dengan Melakukan Aktivitas Promo Dan Pemasaran Produk Kalian Selanjutnya Yaitu Blog Blog Di sini Memiliki Kemiripan Dengan Website Secara Setilas Namun Penggunaan Blog Hanya Sebatas Untuk Mendukung Usaha Promosi Di sini Dijelaskan Caranya Yaitu Dengan Memuat Berbagai Artikel Seputar Bisnis Dan Produk Toko Online Mau Memuat Berita Terbaru Mengenai Toko Online Kalian Dan Menunjukkan Prestasi Yang Sudah Diraih Guna Mengoptimalkan Penggunaannya Banyak Dari Pebisnis Online Yang Menggunakan Blog Juga Menggunakan Teknik SEO Guna Makin Menarik Lebih Banyak Pelanggan Selanjutnya Yaitu Email Marketing Email Marketing Email Marketing Di sini Dianggap Sebagai Metode Kuno Di antara Media Online Lainnya Akan Tetapi Kita Tidak Boleh Meremehkan 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 Kuno Di sini Email Marketing Memiliki Kekuatan Yang cukup Besar Untuk Melakukan Promosi Secara Online Karena Merupakan Sumber Besar Untuk Mengirimkan Berita Promosi Hingga Penawaran Produk Terbaru Kepada Para Pelanggan Nah Yang terakhir Yaitu Youtube Website Youtube Di sini Merupakan Salah Satu Website Yang Saat Ini Sangat Diminati Oleh Banyak Orang Dari Segala Polongan Mempromosikan Bisnis Di Youtube Sudah Merupakan Bagian Wajib Dari Sebuah Rencana Promosi Suatu Usaha Langkahnya Yaitu Jika Ingin Mempromosikan Bisnis Pada Youtube Itu Mengunggah Video Melalui Akun Pribadi Lalu Pilih Kategori Yang Tepat Untuk Jenis Bisnis Yang Akan Dipromosikan Tentunya Judul Video Haruslah Menarik Dan Mengandung Banyak Keywords Yang Banyak Digunakan Orang Untuk Memperbesar Kemungkinan Muncul Pada Laman Pertama Di Halaman Youtube Itu Ya Jadi Itu Beberapa Jaring Sosial Media Sosial Yang Bisa Digunakan Untuk Mempromosikan Produk Maupun Jasa Yang Kalian Dirikan Nah Di Sini Ada Beberapa Tips Menggunakan Media Promosi Online Yaitu Yang Pertama Mengoptimalkan Bio Pada Medsos Lengkapi Profil Sosial Media Kalian Optimalkan Profil Dan Kata Kunci Serta Pastikan Bahwa Dunia Tahu Siapa Apa Yang Kalian Lakukan Dan Bagaimana Kalian Dapat Membantu Untuk Meraih Pelanggan Yang Kedua Yaitu Bergabunglah Dengan Google Plus Dan Aktifkan Media Sosial Tersebut Karena Google Plus Disini Memiliki Korelasi Langsung Dengan Hasil Pencarian Bahwa Search Engine Google Berarti Bahwa Tidak Cukup Hanya Bergabung Dengan Jejaring Sosial Tetapi Anda Juga Harus Terlibat Secara Aktif Yang Ketiga Yaitu Berinteraksi Lewat Google Plus Atau Hangout Google Plus Hangout Adalah Cara Yang Terbaik Untuk Dapat Bertatap Muka Dengan Semua Yang Telah Terhubung Dengan Google Plus Mirip Dengan Skip FaceTime Hangout Mudah Digunakan Dan Disederhanakan Untuk Diakses Melalui Akun Google Plus Kalian Selanjutnya Yaitu Gunakan Twitter List Kalau Kalian Mempromosikan Dengan Menggunakan Twitter Yaitu Cara Cepat Untuk Bergabung Dalam Persakapan Dan Tetap Terhubung Dengan Kelompok Tertentu Menambah Menambahkannya Kedalam Daftar Kalian Gunakan Twitter List Ke grup Bersama Orang Orang Yang Anda Ingin Untuk Terlibat Dengan Mereka Setiap Harinya Yang Sekarang Yang Kelima Yaitu Pin Gambar Gambar Custom Pinterest Membuat Grafis Custom Untuk Konten Asli Dan Pin Ke Pinterest Adalah Cara Promosi Online Terbaik Untuk Membuat Bisnis Kalian Dapat Terlihat Oleh Para Penonton Yang Baru Nah Di sini Untuk Kalian Menggunakan Promosi Itu Tentunya Kalian Bisa Sudah Membuat Flyer Kemarin Nah Di sini Dari Pembuatan Flyer Kalian Kemarin Itu Kalian Bisa Menjadikan Sebuah Gambar Yang Bergerak Atau Bisa Disebut Sebagai Video Promosi Kalian Nanti Aplikasikan Video Promosi Itu Dengan Aplikasi Yang Kalian Punya Yang Sederhana Tidak Apa-apa Bisa TikTok Bisa Instagram Realnya Atau Bisa Kecerita Dalam Facebook Ya Di HP Itu Banyak Aplikasi Di Playstore Itu Yang Bisa Langsung Membuat Video Secara Sederhana Sederhana Tetapi Menarik Nah Setelah Kalian Bisa Membuat Video Lalu Kalian Upload Video Promosi Tersebut Kedalam Jejaring Sosial Yang Kalian Punyai Atau Yang Kalian Anggap Followernya Banyak Entah Itu Facebook Entah Itu Instagram Entah Itu Twitter Kalian Dengan Hashtag Yang Sudah Ditentukan Mungkin Mungkin Sharing Yang Ibu Berikan Cukup Ya Seperti Itu Bu Deni Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Anak-anak Tadi sudah Dijelaskan Bu Yuni Bagaimana Menariknya Media Sosial Ini Untuk Membantu Kita Dalam Pemasaran Kemudian Mempublikasikan Yang Publikasi Di sini Adalah Kalian Produknya Apa Sehingga Nanti Memang Sangat Membantu Dalam Membentuk Usaha Bila Tidak Membentuk Usaha Anak-anak Juga Bisa Dalam Berperan Untuk Reseller Atau Apapun Yang Bisa Menghasilkan Dan Tentunya Kalau Sudah Sampai Pada Tahapan Pengguna Media Sosial Yang Banyak Ini Tentunya Sudah Menjadi Keasikan Tersendiri Dikarenakan Tidak Hanya Asik Dalam Bermed Sosnya Tetapi Manfaat Untuk Mencari Penghasilan Dari Medsos Tersebut Bu Reni Pribadi Juga Belum Menggunakan Semuanya Media Sosial Yang Dipaparkan Bu Yuni Tadi Masih Konvensional Jadi Belum Terlalu Maju Mungkin Anak-anak Karena Generasi Milenial Ini Sehingga Anak-anak Mungkin Yang Dipaparkan Bu Yuni Tadi Anak-anak Pernah Mencobanya Ataupun Sampai Sekarang Menjadi Pengguna Aktif Nanti Untuk Ketugasannya Kita Akan Screenshot Bersama-sama Apa yang Jadi Ketugasannya Nanti Akan Di Arahkan Oleh Pembimbing Dahulu Untuk Ketugasan Kita Sampai Dengan Dikarenakan Kita Mundur Jadi Nanti Mundur Juga Untuk Tugas Yang Kali Ini Untuk Upload Sebelum Kita Mengerjakan Tugasnya Bu Yuni Tadi Mari Kita Bersama-sama Untuk Mendengarkan Paparan Dari Bapak Gunawan SSTPAR Yang Juga Merupakan Guru Usaha Perjalanan Wisata Di SMK6 Kepada Bapak Gunawan Apakah Sudah Di Dalam Zoom Sudah Bu Reni Oke Siap Bapak Monggo Pak Gunawan Kami Persilahkan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima Kasih Bu Reni Atas Waktunya Yang Kami Hormati Bapak Ibu Guru Pembimbing PKL Semoga Dalam Kondisi Sehat Semua Berikutnya Tak Lupa Yang Saya Banggakan Kepada Anak Anak Milenial Sahabat Sahabat Yang Sudah Memiliki Produk Yang Luar Biasa Baik Kita Lanjutkan Paparan Dari Saya Mengenai Sebenarnya Masih Ada Kaitannya Dengan Yang Disampaikan Oleh Ibu Yuli Nah Saya Nanti Kebanyakan Prakteknya Untuk Materi Saya Kalau Materi Dari Ibu Yuli Tadi Adalah Apa Si Yang Bisa Kita Aplikasikan Terkait Dengan Marketing Online Atau Digital Marketing Semacam Itu Coba Saya Coba Share Screen Dulu Baik Sudah Nampak Share Screen Saya Bu Bu Reni Sedia Pak Gun Oke Baik Ada Kesempatan Hari Ini Saya Ingin Mengajak Kita Semua Pada Kesempatan Yang Baik Ini Kesempatan Yang Baik Bagaimana Pada Saat Kita Dalam Masa Pandemi Ini Tentunya Banyak Keterbatasan Yang Kita Hadapi Tetapi Di Balik Itu Ternyata Kita Justru Diketemukan Di Sesuatu Hal Yang Luar Biasa Ketika Kita Berada Di Terbatasan Dengan Sosial Kita Jarang Ketemu Dengan Orang Tetapi Justru Masyarakat Itu Ada Dalam Genggaman Kita Yang Dimaksud Apa Ya Digital Marketing Ini Kalian Bersyukur Sudah Memiliki Produk Nah Apa Yang Harus Kita Lakukan Seterusnya Ketika Kita Memiliki Produk Mari Kita Diskusikan Bersama Saya Tidak Seorang Yang Ahli Tetapi Mari Kita Belajar Bagaimana Kita Menyiasati Retorika Yang Berkembang Di Saat Ini Terkait Dengan Digital Marketing Ya Baik Kita Mulai Kalau Kita Berbicara Digital Marketing Tadi Di Awal Sudah Disampaikan Oleh Bu Juni Ada Macemnya Banyak Sekali Ya Tadi Kalau Di Slide Saya Ini Ada Advertising Ada Tren Ada Strategi Ada Brands Ada Social Media Ada Supply Ada Service Ada Development Nah Ketika Kita Berbicara Digital Marketing Semua Produk Yang Bisa Kita Tawarkan Semua Produk Yang Kita Buat Itu Nanti Kita Bisa Tawarkan Melalui Yang Disebut Digital Marketing Nah Pada Kesempatan Ini Nanti Tadi Udah Dijelaskan Di Atas Pelafon Digital Marketing Itu Apa Ada Google Business Whatsapp Business Website Email Resmi Copywriting CEO CEM Social Media Marketing Email Marketing Influence CTA Nah Yang Kita Bahas Hari Ini Hanya Sebatas Ini Aja Lead Atau Landing Pigs Landing Pigs Kemudian Bagaimana Kita Marketing Tool Dengan Google Ads Semoga Nanti Waktunya Cukup Kalau Nanti Penjelasan Saya Tidak Lama Nanti Kita Masuk Google Ads Karena Nanti Kita Akan Lebih Asik Dengan Google Ads Untuk Saat Ini Siapapun Yang Memilih Produk Untuk Saat Ini Potensi Potensi Yang Bisa Kita Kerjakan Untuk Marketing Adalah Digital Marketing Karena Tidak Ada Batasannya Nah Nanti Kita Lanjut Apa Yang Harus Kita Pelajari Nanti Disini Ada Apa Itu Landing Spek Apa Itu Landing Pek Mengapa Kita Membutuhkan Landing Pex Cara Membuat Landing Pex Ini Nanti Kita Langsung Praktek Dengan Biblio.com Dengan Biblio.com Nanti Kita Langsung Praktek Kalian Bisa Langsung Aplikasi Dengan Produk Kalian Saya Nanti Akan Memberi Arahan Yang Gratis Yang Free Yang Gratis Dulu Kemudian Membuat Conversion Goal Membuat Value Proposition Membuat Call End To Action Jadi Nanti Kita Akan Belajar Dengan WA Auto WA Yang Untuk Menjawab Secara Auto Kemudian Membagian Landing Pex Kemana Kemudian Yang Terakhir Ada Landing Pex Nah Apa Yang Dimaksud Dengan Landing Pex Landing Pex Adalah Sebutan Laman Yang Memuat Seluruh Informasi Dari Suatu Jasa Atau Produk Dengan Singkat Dan Padat Tadi Bu Yuli Menyampaikan Bagian Dari Web Itu Adalah Landing Nah Inilah Yang Nanti Yang Akan Kita Buat Tadi Bu Yuli Memaparkan Ketika Web Itu Bagian Apa Nanti Pak Gun Akan Mengajak Kalian Bersama Untuk Membuat Landing Pex Landing Pex Itu Adalah Bagian Dari Web Lebih Interaktif Apa Isinya Nanti Isinya Bisa Kalian Isikan Terkait Dengan Player Yang Kalian Buat Yang Kemarin Sudah Kalian Buat Produk Kalian Yang Sudah Kalian Rencanakan Kemudian Bisa Kalian Isi Dengan Video Yang Tadi Bu Yuni Menyampaikan Tugas Kalian Nanti Ada Membuat Video Marketing Kalian Bisa Masukkan Di Situ Fungsi Landing Pex Ini Adalah Ketika Kalian Sudah Membuat Landing Pex Ini Nanti Akan Bekerja Secara Mandiri Bekerja Secara Mandiri 24 Jam Tanpa Pengawasan Kalian Mereka Landing Pex Ini Nanti Sudah Melakukan Promosi Secara Digital Tanpa Kalian Harus Amati Tentunya Nanti Kalian Bisa Melihat Sejauh Mana Si Landing Pex Kita Dilihat Di Ini Dan Itu Nanti Bisa Interactif Ada Interaktif Semacam Itu Kita Lanjut Mengapa Anda Membutuhkan Landing Pex Ini Home Pex Website Regla bisa saja Meratakan Karena Dipenuhi Menu Postingan Link Sedebar Dan Lain-lainnya Nah Kalau Tadi Website Itu Banyak Menunya Tapi Kalau Landing Pex Itu Lebih Simple Dan Mudah Siapapun Nanti Bisa Untuk Membuat Dan Untuk Produk Apapun Bisa Nanti Produk Kalian Itu Mau Membuat Produk Apa Entah Itu Produk Berupa Jasa Entah Itu Makanan Pun Bisa Hotel Bisa Jasa Bisa Nah Nanti Kita Kita Akan Belajar Bersama Berikut Alur Pembuatan Landing Tic Nah Nanti Kita Akan Belajar Menggunakan WB.com Kemudian Kita Sampaikan Dulu Alurnya Ini Alurnya Nanti Kalian Bisa Sign up Dulu Ada Yang Free Bagi Yang Sudah Terima Kasih Berarti Kalian Sudah Up to Deep Semacam Itu Kemudian Nanti Langkah Berikutnya Nanti Pak Gun Sudah Dishare Ya Oleh Bapak Ibu Pembimbing Materi Ini Tapi Nanti Pak Gun Akan Mempraktekan Secara Langsung Apa Materinya Ini Nah Nah Ini Landing Pick Halamannya Nah Nanti Yang Harus Kalian Siapkan Juga Yang Pak Gun Maksud Tadi Dengan Apa Ya Auto Yang Untuk W Auto Itu Ya Ini Ini Adalah Rumus Ya Ini Adalah Rumus Nanti Kalian Download Aja Kalian Kalian Copy Pasta Aja Ini Pak Gun Ajarkan Bagi Yang Belum Saya Rasa Teman-teman Disini Sudah Paham Maksud Dari Ini Tapi Perlu Pak Gun Jelaskan Apa Sini Ada Api Whatsapp Dotcom Send Pone Nah Ini Adalah Nomor Saya Nanti Edit Ganti Nomor Kalian 62 Ini Adalah Kode Wilayah Indonesia 62 Ini Adalah Kode Indonesia Kemudian Nomor Handphone Kalian Kemudian Entek Ini Adalah Rumus Kemudian Hello Ini Adalah Apa Yang Nanti Akan Kalian Butuhkan Di Informasi Di Yang Ketika Kalian Akan Sampaikan Prosen Sama 20 Itu Adalah Spasi Ini Adalah Rumus Kalau Di Ini Nanti Saya Akan Menyampaikan Membuat Hello Tolong Info Paket Wisata Nah Itu Otomatis Nanti Ketika Orang Klik Itu Nanti Muncul Tulisan Itu Di WA Pak Gun Karena Saya Membuat Rumus Ini Hello Tolong Info Paket Wisata Nah Itu Nanti Tolong Kalian Sesuaikan Dengan Dengan Kebutuhan Kalian Umpama Selamat Magi Mohon Maaf Tolong Informasi Terkait Dengan Produk Kue Selamat Magi Mohon Informasi Terkait Dengan Kosmetik Selamat Pagi Tolong Informasi Terkait Dengan Busana Nah Itu Itu Yang Harus Kita Siapkan Dulu Pak Pak Gun Pak Gun Nanti 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 Tolong Alamat Tadi Dimasukkan Di kolom chat Jadi Anak Anak Nanti Bisa Tinggal Mengganti Nomor HP Sama Info Untuk Produk Atau Jasanya Begitu Pak Mungkin Oke Baik Kita Lanjut Ya Masih Nampak Monitor Pak Pak Gun Atau Berubah Masih Pak Gun Ini Sudah Berubah Ya Ini Saya Menggunakan Canva Ya Menggunakan Canva Coba Saya Copy Dula Halamannya Tadi Ya Agak Lambat Ini Gak 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 Pak Gun Ini Kami Masih Pertama Belajar Gini Ya Nanti 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 Share Yang Oh Ini Ya Note Di Sini Ya Di Kolom Chat Di kolom Chat Pak Biar Bisa Langsung Aplikasi Oke Itu Ya Dan Yang Harus Dihilangin Itu Adalah Nomornya Ini Nomor Handphone Prosentase Enggak Usah Halo Tolong Info Paket Wisata Ini Yang Harus Kalian Rubah Tanpa Harus Mengedit Yang Lainnya Baik Kita Langsung Masuk Ke Menu Untuk Praktek Yang Pembuatan Paket Wisata Oh Bukan Paket Wisata Mohon Maaf Kita Masuk Dengan Webly Ini Namanya Webly.com Nah Kita Login Aja Di Sini Nah Ini Yang Sudah Saya Buat Barusan Ini Ada Tampak Karena Saya Sudah Memiliki Akun Di Webly.com Nah Ini Barusan Tadi Saya Sudah Membuat Dan Ini Tidak Saya Share Ini Sudah Ada Yang Melihat Kemudian Yang Mengunjungi Halaman Saya Ini Ini Yang Berbah Enggak Berbayar Ini Free Karena 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 Tadi Lupa Tidak Saya Isikan Bagaimana Cara Mengisikan Nah Kita Buat Set Baru Ya Kita Buat Set Baru Kita Buat Baru Nah Pilihan Just need Website Just need Website Online Store Kalian Pilih Yang Website Ini Aja Klik Ya Nah Disini Ada Beberapa Pilihan Yang Untuk Bisnis Portfolio Personal Untuk Event Saya Akan Milih Yang Untuk Bisnis Nah Untuk Bisnis Ini Ada Beberapa Pilihan Ya Kalau Kalian Nanti Mau Suka Yang Mana Tampilannya Dan Itu Nanti Bisa Kalian Edit Masing Masing Kalau Kecantikan Cocok Dengan Ini Untuk Product Food And Be Bisa Ini Untuk Kesehatan Banyak Sekali Pilih Hanya Disini Untuk Untuk Pet Store Atau Apa Bisa Pilih Yang Ini Bumpa Masa Pilih Yang Ini Nah Kalau Sudah Inilah Yang Disebut Dengan Landing Pix Yang Akan Kita Edit Nanti Ini Sudah Disiapkan Dari Sananya Nanti Kita Bisa Buang Bisa Kita Manfaatkan Kita Ganti Sesuai Dengan Keinginan Dan Ini Interaktif Sekali Kemudian Kita Start Editing Ya Lama Mohon maaf Jaringan Internetnya Ini Kurang Kurang Bagus Ya Nah Kita Ditampilkan Select Your Domain Name Nah Ini Adalah Halaman Web Kita Nanti Belum Tampak Belum Tampak Belum Dari Awal Tadi Bu Iya Ini Macamnya Pak Oh Ya Makasih Berarti Saya Harus Tadi Saya Sampaikan Ke Mas Mas Apakah Harus Selalu Share Screen Ternyata Disini Tampak Pak Ya Yang Dengan Share Tampak Tampak Select Your Domain Ya Bu Betul Oh Iya Kenyanya Bu S Tadi Gimana Ya Kelihatan Ya Saya Kelihatan Ada Yang Gak Kelihatan Disini Ya Lihatan Pak Gun Mungkin Koneksinya Pak Mungkin Koneksinya Memang Gak Lampat Ya Baik Koneksi Koneksi Terutama Yang Kurang Bagus Ini Adalah Nanti Nama Halaman Web Yang Akan Kita Share Ke Siapa Nanti Yang Akan Kita Sasar Salah Satunya Nanti Kita Share Bisa Dengan Facebook Bisa Dengan Google Ads Dengan Twitter Dengan IG Atau Dengan WA Sendiri Nanti Kita Bisa Share Disitu Nah Kumpama Saya Akan Membuat Kalau Saya Terkait Dengan Paket Wisata Nanti Anak Yang Lain Silahkan Dengan Kompetensi Masing Masing Ya Saya Akan Membuat Paket Wisata In Jogja Jogja Nanti Nanti Halaman Nama Halaman Saya Paket Wisata In Jogja Nah Kita Lihat Apakah Nanti Tersedia Atau Tidak Halaman Ini Kita Sik Nah Kalau Sudah Keluar Ini Ini Adalah Paket Wisata Jogja Dotcom Kalau Kita Klik Yang Cus Yang Atas Ini Kita Yang Berbayar Sobat Melina Semua Anak-anak Semua Ini Yang Berbayar Nah Kalau Wibli Ini Diberi Kesempatan Untuk Yang Gratisan Nah Yang Gratisan Berarti Yang Ini Paket Wisata Jogja Tapi Ada Wibli Dotcom Tapi Kalau Nanti Kalian Ingin Upgrade Tanpa Ada Wibli Dotcom Beralih Yang Ke Atas Nah Ini Ada Include Free Dengan Satu Tahun Perencanaan Lumayan Satu Tahun Ini Satu Tahun Free Coba Kalian Pakai Ini Jadi Nanti Halaman Kalian Paket Wisata Ini Free Ya Mas Coba Ini Satu Year Plan Kalau Kalian Pakai Yang Free Juga Ada Jadi Mohon Maaf Tadi Yang Menyampaikan Tidak Punya Uang Inilah Kesempatan Kalian Pakai Yang Free Selamanya Kalau Yang Terbatas Dengan Satu Tahun Disini Satu Tahun Free Kita Coba Nanti Kalau Halaman Ini Tidak Ada Yang Kita Tuliskan Ini Nanti Tulisannya Unfallable Unfallable Berarti Tidak Tersedia Berarti Kita Harus Mengganti Nama Halaman Di Atasnya Begitu Kalau Halaman Saya Paket Wisata In Jogja Wibli .com Berarti Ini Yang Free Yang Tidak Berbayar Yang Tidak Punya Uang Jangan Putus Asa Harus Semangat Kemudian Kita Dan Nah Kemudian Kita Oke Pilih Ini Aja Nah Ini Halaman Kita Agak Lama Dulu Sebentar Nah Disini Ada Pilihan Build Fix Them Nah Ini Adalah Halaman Kita Nanti Akan Kita Edit Disini Akan Kita Edit Nah Disini Ada Menu Text Ada Gallery Ada Image Ada Video Tadi Kalau Kalian Ingin Menyampaikan Di Web Kalian Ada Videonya Atau Bahkan Kalian Sudah Memiliki Youtube Kalian Bisa Masukkan Disini Ada Youtubenya Juga Disini Ada Color Backup Lengkap Sekali Disini Ada Youtube Kalian Bisa Masukkan Disitu Oke Kemudian Kita Edit Dulu Karena Apa Yang Dipiks Karena Kita Hanya Membutuhkan Satu Halaman Satu Halaman Ini Berarti Ini Kita Hapus Kita Hapus Karena Kalau Di Web Itu Kan Banyak Halaman Biar Kita Nanti Lebih Fokus Ini Kita Hapus 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 Dipiks Bukan Bukan Dibuil Yang Dibiks Ini Kita Delete Aja Nah Kemudian Sebenarnya Ini Banyak Sekali Tapi Kita Ini Abikan Dulu Aja Karena Waktu Kita Terbatas Oke Kita Kembali Halaman Untuk Edit Nah Untuk My Style Ini Umpama Kalian Ingin Mengganti Logo Untuk Ganti Logo Bisa Kalian Ganti Logo Kemudian Tadi Saya Udah Punya Logo K6 Tour And Travel Ini Tinggal Klik Aja Open Nah Ini Ada Logo Cuma Di Sini Keterbatasan Untuk Besar Kecilnya Kita Terbatas Di Sini Kemudian Kumpama Kalian Ingin Mengganti Tag Ini Tinggal Klik Aja Tinggal Ganti Kalau Ini Tidak Memerlukan Atau Tidak Perlu Dibutuhkan Ini Kalian Hapus Hapus Aja Nah Ini Masih Nampak Ya Ini Kalau Menghapus Di Sisi Sini Biasanya Nah Ini Ya Nah Pak Gun Ingin Menyampaikan Dulu Kalau Kalian Ingin Mengganti Foto Edit Background Disini Kalian Bisa Mengganti Umpama Kalian Ingin Mengganti Replace Tinggal Klik Aja Untuk Yang Image Background Tadi Umpama Kalian Ingin Menggantikan Apa Silahkan Ganti Dengan Apa Yang Kalian Ingin Harapkan Disitu Kalian Harus Niapkan Template Dulu Halaman Fitur Fitur Apa Yang Kalian Ingin Ganti Kalau Saya Udah Pakai Itu Aja Enggak Apa Kalau Mau Diganti Yang Ini Kemudian Kita Save Nah Kemudian Yang Untuk Materi Ini Yang Pak Gun Sampaikan Tadi Ini Adalah Materi Yang Yang Tadi Pak Gun Sampaikan Dengan BA Tadi Tinggal Klik Ini Kalau Kalian Ingin Mengganti Tulisan Ini Bisa Kira-kira Tulisan Kalian Mau Ganti Dengan Apa Pesan Disini Pesan Disini Oke Kemudian Kita Tautkan Link Ini Dengan Apa Kalian Ingin Menautkan Dengan Link Tadi Pak Gun Sampaikan Ini Ada Posisinya Di Kanan Kiri Atas Atau Link Inilah Yang Kita Maksud Yang Pak Gun Maksud Tadi Nah Kalau Kalian Nanti Akan Membuat Link Tadi Kan Ada Ditautkan Dengan Email Begitu Orang Klik Di Informasi Tadi Langsung Masuk Ke Email Kalian Berarti Kalian Masukkan Email Kalian Atau File Kalau Ingin Membutuhkan Informasi Terkait Dengan Produk Umpama Kalian Buga Menu Ini Terbuat Dari Menu Apa Aja Kalian Harus Nyiap File Tersebut Kemudian Kalian Tautkan Nomor Handphone Atau Kalian Bisa Tautkan Dengan Blog Atau Produk Text Yang Lainnya Nah Kalau Saya Ingin Menautkan Dengan WA Kalau WA Berarti Website Disini Kita Klik Nah Tadi Kan Ada Rumus Ada Rumus Tadi Berarti Kita Kopikan Disini Nah Ini Sudah Masuk Ke Seranah Yang Tadi Kalau Yang Tadi Kan Awal Belum Pak Gun Masukkan Kalau Oke Sudah Berarti Sudah Masuk Disini Ini Sudah Masuk Ke Rumus Kemudian Kalau Ini Umpama Tidak Perlu Kalian Tinggal Delete Aja Ini Sudah Masih Ada Kaitannya Nah Ini Banyak Sekali Biar Menghemat Waktu Kalau Kita Mengedit Ini Semua Kan Perlu Waktu Nah Ini Kalau Seandainya Tidak Perlu Kalian Buang Aja Delete Buang Ini Posisi Di Kanan Kemudian Ada Petunjuknya Lagi Untuk Delete Nah Itu Kalau Kalian Ingin Nah Ini Setiap Ini Ada Fungsinya Kalau Kalian Ingin Menautkan Dengan Halaman Yang Apa Tadi Kalian Bisa Klik Di Sini Tetapi Karena Saya Waktunya Nanti Tidak Terlalu Berlarut Ini Yang Saya Rencanakan Umpama Kalian Memiliki Produk Silahkan Ganti Ini Gantinya Bagaimana Yang Tadi Pak Gun Sampaikan Umpama Ganti Foto Umpama Ini Ganti Dengan Yang Yang Ini Aja Kali Biru Oke Ganti Kali Biru Kemudian Umpama Kalian Ingin Memasukkan Informasi Terkait Dengan Kali Biru Kalian Bisa Memasukkan Informasi Lebih Jauh Lagi Nanti Kira-kira Kali Biru Ini Mau Saya Berikan Penjelasan Di Balik Ini Sama Halnya Umpama Dengan Tautan Tadi Kalau Ini Keluar Ini Dengan Tautan Alaman Yang Tadi Sebenarnya Tinggal Klik Kemudian Kalian Tautkan Dengan Apa Yang Ingin Kalian Sampaikan Tadi Ada Web Ada Standar Peks Atau Blog Kalau Blog Berarti Informasi Terkait Dengan Langit Biru Kalau Kalian Kecantikan Berarti Kalian Produk Ini Biar Lebih Tidak Memenuhi Halaman Landing Fix Kita Berarti Kita Beri Informasi Ke Blog Kalau Ingin Lebih Penjelasan Lebih Dalam Terkait Dengan Foto Ini Silahkan Klik Di Sini Kita Tinggal Tulis Di Sini Terlalu Cepat Saya Kalau Enggak Nanti Kita Lanjutkan Pak Gun Tidak Terlalu Cepat Cuma Kami Yang Baru Pertama Untuk Melihat Mungkin Nanti Ada Salah Satu Siswa Yang Mengikuti Tutorialnya Pak Gun Ini Dibimbing Dari Awal Sehingga Kita Nanti Melihat Kembali Pak Gun Menerangkan Tetapi Melalui Laptopnya Siswa Ini Sedang Saya Tanyakan Apakah Ada Siswa Yang Akan Berdemonstrasi Untuk Disini Sambil Dibimbing Pak Gun Karena Kalau Baru Sekali Melihat Nanti Pasti Binggung Begitu Pak Gun Ya Tidak Apa Sebenarnya Di PPT Saya Yang Kita Share Sudah Ada Alurnya Tapi Kalau Kita Tidak Langsung Menyoba Terkadang Kita Tidak Tidak Tau Ya Semacam Itu Sebenarnya Dari Landing Pick Yang Kita Buat Ini Kita Mau Tautkan Dengan Apa Aja Bisa Dengan Video Player Yang Sudah Kalian Buat Kemudian Bagaimana Kita Editing Ya Kalau Ini Sudah Ada Kalau Yang Tidak Cocok Dibuangin Aja Daripada Memenuhi Halaman Yang Tidak Pakai Hapus Aja Kemudian Kalau Ingin Menambahkan Yang Lainnya Nanti Kalian Tambahkan Pakai Yang Sisi Text Gallery Image Ini Bisa Kalian Tambahkan Oke Baik Biar Tidak Terlalu Lama Hasilnya Kayak Apa Kita Lihat Ini Pak Aku Tidak Terlalu Banyak Mengedit Ya Cuma Saya Pakai Yang Apa Adanya Di Sini Ini Juga Masih Masuk Terkait Dengan Paket Misata Nah Nanti Kalau Kumpama Paket Wisata Ini Ada Ada Apa Ya Ada Itinerary Ada Informasinya Dimasukkan Aja Disini Dimasukkan Aja Disini Tautkan Aja Membuat Halaman Baru Terkait Dengan Informasi Terkait Dengan Gambar Di Atas Atau Blok Dengan File Sehingga Ketika Kita Klik Ini Otomatis Kita Langsung Ditautkan Dengan Informasi Terkait Dengan Produk Yang Di Atas Itu Ya Semoga Tidak Ada Pertanyaan Kita Coba Kita Publish Hasilnya Kayak Apa Oke Kalau Kita Publish Nah Nah Larinya Semacam Ini Nah Tadi Kalau Kita Yang Free Kalau Ada Upgrade Ini Kan Berarti Harus Berbayar Ini Halaman Saya Yang Saya Buka Buat Paket Wis Oh Kurang Ayah Paket Wis Sata In Jogja Wibli.com Tapi Ini Ada Wiblinya Karena Kan Yang Tidak Berbayar Kalau Yang Tadi Ada Trial Satu Tahun Kemudian Kita Kopi Ini Kita Klik Munculnya Semacam Ini Nah Ini Di Halaman Yang Yang Tadi Pak Gun Ingin Nyampaikan Klik Pesan Di Sini Kalau Pesan Di Sini Kan Tadi Saya Tautkan Ke WA Nah Otomatis Kita Lanjut Ke WA Kita Kalau Lanjut Ke WA Berarti Kita Lanjut Klik WA Tapi Karena Ini Harus Unduh Otomatis Itu Tadi Sudah Masuk Kesana Informasi Itu Sudah Langsung Masuk Ke WA Kita Nah Kemudian Dari Halaman Ini Halaman Ini Kita Juga Bisa Kasih Ke Facebook Umpama Tadi Umpama Kita Akan Upload Share Ke Facebook Bisa Otomatis Nanti Kita Akan Masuk Ke Halaman Facebook Kita Nah Ini Halaman Facebook Saya Ini Halaman Facebook Saya Otomatis Sudah Masuk Ini Ketika Saya Buka Facebook Halamannya Semacam Ini Kalau Nanti Kita Akan Klik Di Sini Kembali Ke Set Yang Ini Lagi Kalau Nanti Kita Akan Share Di WA Bagaimana Kalau Kita Akan Share WA Dijadikan Di Status Kita Kita Kopikan Kita Kopi Halaman Web Ini Kita Kopi Atau Kita Kopi Yang Ini Kita Kopi Kemudian Kita Share Di Status WA Tapi Dengan Foto Tapi Dengan Yang Tulisan Itu Otomatis Orang Nanti Ketika Lihat Status WA Kita Dia Klik Itu Dia Akan Langsung Masuk Ke Halaman Landing Fix Kita Begitu Nah Ini Adalah Hanya Salah Satu Contoh Yang Bisa Kita Ajarkan Bagaimana Membuat Semacam Web Gambarannya Web Tetapi Web Yang Sangat Kecil Kemudian Mudah Kita Edit Kemudian Akun Yang Free Tidak Berbayar Atau Akan Upgrade Yang Lebih Tinggi Satu Tahun Tadi Ada Free Satu Tahun Semacam Itu Kira-kira Ada Pertanyaan Sebelum Nanti Kalau Ada Kesempatan Nanti Kita Akan Belajar Bagaimana Kita Mensasar Pangsa Pasar Melalui Online Ini Tadi Sebagai Tool Sebagai Alat Kemudian Alat Ini Mau Diapain Bingung Kan Alat Ini Mau Diapain Tapi Tadi Sudah Kasih Gambaran Ini Bisa Kita Share Di Yang Bu Yuni Tadi Disampaikan Banyak Sekali Di IG Instagram Instagram Kemudian Di Email Marketing Juga Bisa Tergantung Kita Mau Pakai Yang Mana Tapi Nanti Kalau Masih Ada Waktu Dan Diizinkan Saya Ingin Bagaimana Sih Kita Menjual Produk Kita Secara Online Secara Daring Tetapi Kita Bisa Menyasar Ke Orang Yang Kita Tuju Semacam Itu Pak Gun Saya Kepo Banget Ini Karena Misalnya Ini Kita Semuanya Bisa Tentunya Nanti Akan Menjadi Peluang Tidak Hanya Bagi Siswa Tapi Bapak Ibu Guru Saya Terserah Kepo Sekali Pak Gun Kita Masih Punya Waktu Satu Jam Ini Tadi Ada Ananda Kelvin Dari 12 Kuliner Yang Mau Mencoba Nanti Share Screen Dipandu Dari Awal Kami Mengikuti Karena Saya Ini Dapat Curhatan Dari Ibu Ibu Guru Bureni Baru Lihat Kali Ini Yang Diajarin Pak Gun Jadi Kalau Langsung Membimbing Di Breakout Room Mungkin Kami Akan Kesulitan Jadi Mau Lihat Sekali Lagi Tetapi Pakai Laptopnya Kelvin Untuk Nanti Mencoba Sambil Kami Lihat Dari Awal Karena Tadi Bukannya Pak Gun Kecepetan Kami Yang Masih Bingung Ini Untuk Dari Awal Baru Cari Gambar Sudah Jalan Lagi Begitu Tapi Kami Benar-benar Ingin Tahu Ini Pak Gun Biar 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 Kita Nanti Melihat Sekali Lagi Ini Tidak Hanya Bapak Ibu Buru Tetapi Juga Siswa Siswanya Untuk Memperhatikan Sekali Lagi Biar Kita Ini Bisa Besok Sampai Keselasai Sudah Aplikatif Dan Punya Seperti Yang Diharapkan Pak Gun Ini Ini Juga Jadi Harapan Kami Tentunya Begitu Bagaimana Pak Gun Boleh Boleh Baik Baik Nanti Kita Setelah Kelvin Kami Minta Dilanjutkan Yang Pak Gun Ingin Untuk Dipaparkan Tadi Ya Pak Gun Boleh Kalau Waktunya Masih Nanti Kita Lanjut Siap Kelvin Tidak Lama Sepertinya Bisa Stop Share Screen Dulu Pak Gun Biar Kelvin Lanjut Sudah Ananda Kelvin Sudah Siap Oke Siap Sudah Nama Ya Sekarang Share Screen Dulu Sudah Terlihat Sudah Sudah Kita Mulai Dari Awal Ya Sebenarnya Saya Sudah Sing In Jadi Ini Nah Ini Nama Industri Atau Apa Tadi Ketika Sing Ini Lalu Dari Sini Design Now Kalau Ingin Melanjutkan Atau Membuat Baru Yang Mas Kelvin Mau Apain Mau Membuat Baru Membuat Baru Membuat Baru Di Edit Set Mas Mas Kelvin Dari Awal Dulu Saja Biar Teman Teman Dan Bapak Ibu Guru Ikut Melihat Dari Awal Itu Dari Mana Kalau Dari Awal Karena Mas Kelvin Ya Karena Mas Kelvin Sudah Sudah Memiliki Berarti Kalau Ingin Dari Awal Harus Dari Login Dari Awal Aja Mas Coba Keluar Dari Main Browser Wibli Dulu Ke Google Aja Dulu Keluar Keluar Dari Google Dulu Keluar Dari Nah Mas Nah Kemudian Tulis New Dari Wibli Dot Oh Ya Login Nah Itu kan Email Ya Ya Masukin aja Emailnya Kalau Yang Belum Memiliki Berarti Sign up Ya Karena Mas Kelvin Sudah Memiliki Berarti Email Our Username Karena Sudah Memiliki Ya Ini Saya Tampilkan Sign up Seperti Sign up Ini Jadi Ada Plus Name Ada Last Name Ada Email Kemudian Konfirmasi Email Untuk Password Menyesuaikan Country Indonesia Ya Ya Berarti Mas Kelvin Kembali Lagi Ke Awal Karena Sudah Memiliki Ya Ya Saya In Lagi Nah Kalau Sudah Tinggal Nuliskan Email Neliskan Sementara lupa password Mas enggak panjang banget soalnya brand kalau saya panjang-panjang nggak hafal nah sudah ya kalau mau membuat baru kalau yang mau edit berarti kan di ujung atas itu edit set Mas itukan untuk mengedit yang sudah kita punya kalau membuat baru ya desain now baru Oh oke membuat baru ya nah ini yang desain now tadi itu yang melanjutkan ya Pak bukan membuat baru ya Oh bukan tadi saya mencetnya desain now dan yang keluar ini tuh yang ini yang yang bisa mencoba edit disini coba ya Pak saya pencet yang edit site Oh ya itu berarti edit so ya sama ya kembali ke awal aja coba jajan simpel yang di atas itu Mas klik yang atas pojok kanan nah itu nah site ya headset nah itu itu untuk membuat halaman baru Nah itu kan ya pilih yang sebelah kiri ya yang sebelah kiri lalu nah itu menu yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita kita mau pilih yang mana silahkan ini 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 mau start editing ya Pak ya start editing ya kalau udah milih itu terus ini apa Pak yang sebelah kiri ini Hai itu di dihapus aja masih langsung itu semuanya Pak yang 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 sebelah kiri atas itu kan ada tanda silang ya kalau ini kayaknya nanti malah keluar Pak luar ya itu ya tampilannya disini atau di next aja dulu di next Oh di next oke ya karena alamannya beda dengan yang di Pak Gunati ya Oh ini ether logo Pak ya itu kan tampilannya beda karena Windowsnya beda ya berarti ketika kalian ingin merubah dari ini kan halaman set kalian ya tome set kalau yang ad logo berarti kalian nanti edit logonya disini yang di kiri itu at your logo sama Mas Kelvin punya logo disitu aja di di klik disitu atau drag ya klik aja saya punya logo enggak atau gambar apa aja enggak apa-apa dulu untuk dicoba aja dulu tapi itu maksimal 5 Mega ya saya punya logo ya yang belum jangan khawatir nanti kita ada materi tentang membuat logo juga beberapa minggu lagi ya Nah itu kan ada sesnya tadi kan beda dengan tampilan punya Pak Gun kan karena mungkin biasanya beda ya ya itu bisa digeser kanan-kiri untuk kebutuhan nah itu ya kemudian replace ya Oh replace tuh ganti Pak Oh ganti berarti belum di otomatis tadi ya oke oke terus seandainya apalagi mau ngedit foto video enggak ya agak bisa ya tadi ya Mas Kelvin ya ya tidak munculnya karena website saja terus kalau ingin menambahkan apalagi kira-kira mungkin yang auto tadi yang link tadi Oh ya Pak balik ke sini Oh kalau kini address ya Oh ini Pak harus ya dulu ya apa yang ingin kita sampaikan di situ ada Google Maps juga yang mama kita menampilkan lokasi perusahaan kita ya kan ya nah itu seperti ini ya itu kita kita rubah mau dimana itu tinggal klik yang mewarna merah aja kita posisikan tempat itu di lokasi yang kita harapkan baik Pak oke klik 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 bisa ya tidak bisa dipencet ini nggak enggak bisa cuma bisa digeser-geser doang kalau gitu berarti cuma tak layar bawahnya Mas bawah sebelah sini Oh enggak enggak atas kalau ini berarti kalau klik kanan coba apakah ini nanti bisa editing atau kita impor lokasi biasanya kita memiliki nama perusahaan yang udah dengan yang lokasi kita itu kan kita taruhkan di situ otomatis nanti akan muncul Oh enggak muncul Pak enggak muncul Iya diklik kanan malah ini Pak hal situs setting Google Chrome nya maaf ya itu berarti nanti editing yang yang lainnya nanti bisa disitu itu aktif enggak mas kalau aktif itu biasanya kita bisa eh umpama kita memiliki halaman apa ya namanya halaman bisnis ya kalau di Google itu kan kita memiliki akun halaman bisnis bagi yang sudah disitu kan kita bisa menaruh alamat kita nah alamat kita itu nanti kita copy kan disitu nanti otomatis halaman itu akan muncul disitu Oh cara kita mengkopinya itu kesini gitu ya Pak Iya klik kanan bisa nggak itu klik kanan dua kali malah memperbesar tetanya yang berbesar Iya nah antara Google umpama kita memilih Google itu adalah luas ya ada aplikasi untuk Google bisnis Google bisnis itu salah satu kita bisa mengatur lokasi tempat kita usaha sama kita kita tandai disitu nanti ditautkan di display location ini yang di kiri ini nanti kita tautkan di situ bisa Oh kita harus memiliki halaman dulu halaman bisnis dulu baru nanti kita bisa masukkan ke situ karena ini tidak secara auto kita bisa memutuskan untuk lokasi kita disini berarti kita harus memiliki tautan linknya dulu cara itunya bagaimana Pak Apakah akan jelaskan disini juga saya rasa nggak ya nanti takutnya waktunya eh yang lain dulu aja kira-kira apa yang harus kita masukkan lagi kira-kira mas oke kontak form Pak ya kontak form coba nah kontak tas ya nah kontak tas ya ini yaitu eh ya ini untuk apa ya Pak itu include kontak form itu bisa diisikan yang mengatur usaha ini ini Mpama Mas Kelvin nama email Mas Kelvin terus informasi yang mereka butuhkan disitu kira-kira Oh tadi kalau saya akan mencontohkan dengan wa web ya ya Nah hampir sama ini terkait dengan include pom Mpama mereka ingin membutuhkan apa sih yang dibutuhkan di produk kita Mpama produk kue berarti terkait dengan proyek yang apa yang kita atau mereka butuhkan kalau tadi kan Halo tolong informasi paket wisata semacam itu tetap ikan wa webnya semacam itu berarti di bagian kontak tas ini message-nya bisa diberikan link juga ya Pak Oh enggak enggak bisa link itu karena itu linknya otomatis nanti larinya ke email mas Kelvin Oh iya iya mereka membutuhkan informasi terkait dengan apa semacam itu hari larinya ke emailnya mas Kelvin Oh baik Pak oke misalkan informasinya saya kosongkan saja ya Pak ya Indonesia harusnya guys contoh lu Hai 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 in hai 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 untuk apa ya Pak yang mana yang sel item to ship dan sel item for pickup coba di pika jamas itu untuk bagaimana proses pengirimannya kali ya informasi bagaimana delivery ketika kita sudah sebenarnya itu kita mau arahkan ke apa mama ini ada menu sel item for pickup bagaimana item sel item for pickup ini bagaimana mendelivery mendelivery produk kita ke konsumen semacam itu ini menu yang yang ditampilkan di situ sebenarnya Apakah itu bisa diganti bisa diganti yang lain ini menu sel item form for pickup bagaimana ketika kita membeli atau menjual produk kita bagaimana pro apa program delivery nya kita tambahkan itu umpama ini diganti dengan yang lainnya bisa nggak bisa juga sesuai dengan kebutuhan nah landingpeg ini makanya kita sesuaikan dengan kebutuhan Oh ini tidak dipakai enggak usah dipakai Oh ini mau saya edit edit sesuai dengan kebutuhan kita semacam itu jadi di awal tadi di homepix tadi jangan asal klik ya Wah ini menarik buat saya tetapi menarik itu sesuai dengan kebutuhan kita informasi apa yang akan kita insepar di konsumen semacam itu harus diseleksi juga ya Pak berarti untuk yang dari homepix tadi kita seleksi dulu Oh ini enggak cocok ya udah enggak usah dipakai Oh ini lebih simpel dari awal kita harus menyampaikan Oh ini lebih lebih simpel semacam itu kan tadi di awal banyak pilihan ya Mas ya 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 saya next aja ya Pak ya di next saja ke sini logo tanduknya udah ya fitur udah aku ada setelnya Nah itu terkait dengan color ya color ya apa yang 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 sesuai dengan yang kita harapkan kita edit disitu Mas Kavi ini pakai hudus berapa saya lupa Pak sepertinya ya berapa nih sebenarnya enggak pengaruh sih kau hudus berapanya gitu ya Iya Pak bisa jadi ini saya next saja ya Pak ya eh ini seperti nanti kita tinggal publish nah ini Pak tadi kan nah sempat menerusnya kan halaman itu halamannya kan seharusnya di depan toh kalau ini kan di belakang Oh coba enggak dituliskan halamannya apa yang ingin dipakai ditulis aja di di atas itu nah Oh mau dinamain apa itu bingung saya Pak ini dulu aja sesuaikan dengan produknya aja pakai spasi nggak Pak kalau membuat enggak usah enggak 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 usah seperti ini ya Pak ya disik ya kemudian Oh di search nah itu yang berbayar berarti ini tidak ada yang coba diturunin ada yang gratis enggak Tidak ada Pak bawah bawah sendiri Tidak ada Pak ini yang udah akun yang berbayar semua Pak Gun kalau namanya itu diganti misalnya tidak jajan sempel apakah mungkin ketemu yang tidak berbayar coba seharusnya ada pilihan ya coba seharusnya enggak sih ada dua ya Pak Mesti ada yang berbayar ada yang juga tidak ya kalau ini yang jangan-jangan Mas ini tadi sudah pakai akun yang yang berbayar berbayar enggak di awalnya masih kan eh udah udah memiliki akun ya nanti takutnya klik yang berbayar yang trial tadi satu tahun tadi Oh ambilnya yang paling bawah sendiri tadi Pak Gun ya ya mungkin bisa kerani ke ya otomatis kok masuk yang berbayar semua gitu anggih Agun misalnya sudah klik yang berbayar tadi nih misalnya Mas Kelvin sudah ngeklik yang berbayar tadi apakah tetap bisa di stop atau tetap bisa ya nggak sama kita udah berbayar gitu kita klik selama kita tidak lanjutkan enggak papa enggak usah kita lanjutkan Iya oke baik karena itu nanti ada konfirmasi mau pembayaran siapa gitu kan transfer atau dengan menggunakan apa mdng atau apa ada ada tindak lanjutnya ada pilihannya ya baik ini Ananda Raihan Zikro Reishen mungkin ada pertanyaan iya ibu saya ingin sebelumnya terima kasih atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya Raihan Zikro dari kelas 12 kuliner 2 ingin bertanya apakah untuk membuat website ini jika melalui smartphone itu juga bisa oke terima kasih mungkin bagi yang juga ada laptop itu bagaimana ya terima kasih alternatif Pak Gun ya bisa saya jawab ya bisa sekali Mas cuma perlu kita ketahui dikitur ini Pak Gun masih diambut Gun masih mutuan suaranya Iya sekali lagi ya sudah tahu baik atas pertanyaan kasih saya bantu menjawab bisa sekali untuk membuat di Android di handphone bisa cuma yang harus kita 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 tandaskan antara tampilan di handphone sama di layar komputer itu beda menunya lebih simpel di Android Nah sekarang bagaimana ketika kita akan membuat edit ini sebenarnya di Android itu kita edit bisa supaya tampilannya sama persis di di apa ya di komputer itu bisa nanti kita setting di Android itu kalau setting sudah tahu ya tempat settingnya dimana titik dua atau bintang atau gergaji itu adalah setting ketika kalian ingin menyamakan layar dikstop di komputer sama layar dikstop di handphone supaya sama penampaknya tanpa penampakannya dan mutfungsi toolnya kalian buka Chrome yang ada di handphone kalian kemudian klik ujung atas biasanya angk titik tiga itu kemudian kalian centang yang situs desktop di handphone kalian otomatis nanti handphone kalian ketika kalian akan membuka Chrome atau Google otomatis nanti layarnya sama di web yang ada di komputer kalau ingin menggunakan dengan Android semacam itu kita harus rubah dulu sit ke apa tadi ke situs desktop ya yang di Androidnya itu Mas bisa sekali cuma nanti kecil sekali penampakannya gitu kalau nggak ada komputer demikian ya Mas ya semoga bisa dimengerti jadi baik Bapak terima kasih kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Raihan mungkin nanti bisa coba-coba ya nak ya pasti bisa karena sekarang alat-alat itu diciptakan untuk serba bisa multi gitu pasti bisa ya Mas ini kita lanjut yang Mas Kelvin atau Mas Kelvin sudah mulai bisa yang bagian ini di skip ya yang di skip aja karena itu berbayar Mas seharusnya di awal tadi pakai yang 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 ini yang free ya baik tentunya di dalam PPT Pak Gun tadi sudah ada tutorial yang jelas ya Pak Gun sehingga bisa diikuti oke baik Mas Kelvin ya ya Mas Kelvin nanti ini bisa kita stop dulu ya jadi dia kita belajarnya sama-sama separuh nih dikarenakan Bapak Ibu Guru juga teman-teman yang lain tetap mengikuti nah ini Pak Gun masih ada sharing materi lagi diharapkan nanti akan sangat membantu kita untuk pemasaran Mas Kelvin kalau ini kita stop sampai disini dulu bisa Mas Kelvin tidak apa-apa bisa Bu tidak apa-apa oke nanti kita coba lagi Pak Gun tetap kami harapkan untuk ini ya nanti menerima pertanyaan dari berbagai kompetensi keahlian ini Pak Gun iya siap terima kasih Ananda Kelvin monggo monggo terima kasih Anak ya sudah eh tampil berani ya baik eh Pak Gun kami harapkan untuk tambahan materinya tadi untuk disaringkan kepada kami Pak Gun monggo ya baik terima kasih sekali Bu Reni terima kasih iya ibu ibu sebelum lanjutkan as ibu ibu yang ibu 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 fake internet login tadi itu kan ada first nama pertama yaitu tuh nama kita atau nama-nama toko atau produk kita yang Ubi beli tadi first name last name nya ya itu sembarangan bisa kita kalau saya pakai nama pribadi saya itu enggak enggak masalah pakai nama toko karena itu enggak mempengaruhi berarti untuk yang contohnya Mas Kevin tadi kan jajanan sampel jajan sampel yaitu dinamai secara apa manual ya Pak kalau yang jajanan sampel itu seharusnya masuknya di halaman web yang akan kita namakan tadi larinya ke sana cuma Mas Kelvin tadi kan larinya kan yang berbayar nah karena itu tadi nanti kemungkinan besar sudah klik yang berbayar tidak yang yang free karena munculnya tidak ada wibli.com nya otomatis dia berbayar ye ye maturnon pak gun ye bangga Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan dulu mungkin sampai disini karena materinya asik ini monggo kalau tidak ada Pak gun akan lanjut tidak ada baik kalau tidak ada sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu dan anak-anak semua sebenarnya itu hanya salah satu ya kalau kita akan membuat landing fix itu tidak hanya dari wibli.com banyak aplikasi yang bisa pakai cuma kalau dari wibli.com ini kita memberi diberikan fasilitas trial satu tahun free kemudian ada free nya lumayan dan fiturnya itu lebih menarik dibanding yang lain kemudian kenapa si landing fix ini perlu sekali ya karena fitur-fitur di landing fix itu tadi sangat-sangat kompleks sekali apapun bisa kita tampilkan disitu nah kemudian ketika kita sudah memiliki 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 landing fix itu mau kita apain kan gitu tadi kan disitu sudah bisa kita share via Facebook kemudian IG itu kan yang tidak berbayar nah kalau kita menghendaki produk kita itu kita iklankan sesuai dengan pangsa pasar yang kita tuju kita sasar ya kita harus rela berbayar nah itu nah yang yang lain Google Ads ini adalah yang berbayar tapi berbayarnya bagaimana nanti kita atur sekali klik atau ketika orang melihat iklan kita itu biaya kita keluar atau apa itu nanti kita diskusikan disitu dan ini yang mengatur besaran biaya itu kita sendiri Oh saya hanya ingin mengiklankan 10.000 satu hari bisa Oh saya ingin mengiklankan sehari Rp50.000 bisa itu bisa di Facebook Ads bisa di Google Ads kenapa kita berbicara itu karena kita kalau bicara marketing atau digital online itulah dunia kita kenapa kita menggunakan fasilitas Google Ads Facebook Ads secara tidak langsung Google Google Facebook itu sudah mendata semua masyarakat pengguna semua masyarakat yang sudah menggunakan Google otomatis sudah terdata contohnya bagaimana Oh saya ini saya suka ikan ya kan tidak usah Google memberitahu saya atau tanya saya Google itu udah tahu saya yang namanya gunawan klaten itu udah tahu kenapa karena itu udah menjadi apa ya namanya data pribadi Google ya mohon maaf mereka membuat aplikasi itu mau nggak mau mereka tidak mau rugi tidak mau tidak mau tahu Facebook Google itu memiliki data kita semua Facebook memiliki data kita semua Kenapa ketika kita akan masuk akun mereka otomatis mohon maaf ya ini Pak pun sampaikan dulu karena ini kaitannya dengan Google Ads dan Facebook karena ketika kita akan masuk Facebook kita ditanya enggak usia kita ya enggak ditanyakan usia kita otomatis Oh usia kita tahu Facebook tahu enggak usia saya tahu Google tahu nggak usia tahu saya tahu kemudian ketika saya buka Google saya browsing sabuk browsing ikan otomatis data saya itu masuk oleh Google itu ditampung mereka sama Google otomatis yang namanya gunawan ini suka ikan tidak pernah buka yang lainnya Nah inilah di dijadikan data oleh Google Google dijadikan data oleh Facebook untuk dijual lagi ke siapa ya pengguna pengusaha itu tadi siapa ya nanti kita sebagai pengusaha kalau kita tidak menggunakan ini rugi Kenapa ketika saya akan berbicara paket wisata Oh paket wisata saya akan saya jual di negara Eropa kita klik aja nanti Facebook aduket kita 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 arahkan ke Eropa negara Eropa Eropa siapa negara kota mana kita klik aja radius berapa itu nanti kita bisa atur nggak usah luar negeri lah Jogja aja dulu paket wisata saya akan saya tawarkan di Jogja khusus di kota Yogyakarta aja udah kita udah batasi orang lain nggak akan membuka tidak akan tahu apa yang kita kita share tadi apa yang kita buat landing fix tadi ya kita iklankan di Google Ads di Facebook Oke maksa pasarnya kita orang Jogja aja Jogja kan luas nih tapi di kota aja kemudian di kota Oh paket wisata saya itu tidak akan digemari oleh anak kecil kita kita arahkan usia usia kita hanya saya arahkan hanya ke usia 20-30 tahun usia produktif kita batasi itu kemudian dari itu kita bisa langsung ke hobi mereka orang yang suka traveling kita tambahin aja klik traveling otomatis iklan kita sudah tersasar orang yang di Jogja usianya 20-40 tahun orang yang suka traveling mohon maaf saya minum dulu ya monggo Pak Gun iya sampai intinya antara pagun antara pengusaha dengan orang yang membutuhkan itu pasti yakin ada pasti ada hubungannya gitu enggak iya jadi harus yakin G bukan yakin itu data Bu ya memang ada ya karena ini data karena otomatis ketika kita karena ini realita Bu ketika kita iklankan jadi ketika kita akan iklan iklan di Facebook kalau kita hanya hanya selama ini kan di di kita ya Bu ya otomatis itu nanti yang berteman kita aja yang melihat iya enggak tetapi kalau kita menggunakan Facebook ad Google ad sesuai data yang kita butuhkan ya tadi yang usianya ini pekerjaannya ini yang memiliki kekayaan atau di industri ini itu ada semua maka dari itu kenapa sih Facebook itu kaya sekali karena dia memiliki data seluruh dunia Google pun juga demikian fungsinya untuk itu untuk jualan nah kalau nanti anak-anak ingin sukses ya iklan lah yang berbayar kalau yang gratis tadi yang Pak Gun ajarkan tadi gratisan kan gitu gratisan pun ini ada tipnya ya sebelum kita masuk ke Google ad set mohon maaf ya Pak Bun cerita dikit segini kalau kalian ingin yang gratisan carilah teman sebanyak mungkin sehari itu paling tidak 1000 1000 itu kalau di online ada aplikasinya untuk itu Nah itu di kalau di IG itu ada ada istilahnya eh saling menanggapi jadi teman itu apa-apa tuh follow unfollow ya follow unfollow Nah ketika teman kita banyak otomatis iklan kita banyak yang lihat itu aja paling enggak 1000 konten 1000 follow yang yang harus kita kita masukkan Oke saya masuk aja ya bagaimana kita masuk ke ke pembuatan Google ad nanti enggak terlalu panjang lebar oke kalau Google ad berarti kita harus masuk ke halaman Google ya sudah tampak monitor saya kemudian kita pilih akun ya sudah kemudian kita pilih akun ya sudah kemudian kita pilih Google ad ya Nah ini Google ad ini hanya untuk iklan ya kita tunggu Oh ini tidak bisa kalau pakai akun SMK belajar kelihatannya nggak bisa Ibu untuk Google ad karena dibatasi itu ya pakai yang umum harus email pribadi Bapak yang tidak ya belajar ini apa ya pakai yang dari sekolah enggak mau oke berarti pakai email pribadi iya tapi ini saya rubah dulu ke email ini error nah ini ada kendala Ibu ya jaringan mungkin Pak apa demikian ya bentar lah ini enggak mau terus link presensi nanti akan di share oleh guru pembimbing PKL masing-masing agar anak-anak semua juga Bapak Ibu guru bisa presensi untuk kegiatan ini semoga bisa ya Nah ini bisa maaf ya ini jaring aja lambat sekali nggak apa-apa Pak Gun masih 15 menit pagi Pak Gun semoga mencukupi ya Nah ini yang yang tadi saya buat aktif ya ini tapi ini tidak saya realit realisasikan biayanya masih 0 tayangan 0 klik 0 ini adalah halaman kalau kita akan membuat paket ini tadi paket yang saya buat ya ini aktif tetapi karena saya tidak bayarkan otomatis karena biayanya 0 otomatis tidak ditayangkan ini yang berbayar ya Jadi jangan beranggap Wah tidak punya uang jangan gitu ya seorang pengusaha itu memang harus bagaimana berjibaku bagaimana mengiklankan produk kita itu pilihan mau yang free atau yang berbayar bedanya apa banyak sekali Nah kalau kita sudah memiliki akun ini kemudian kita kampanye baru berarti kita membuat produk baru disini kita harus siapkan yang landing link tadi ya berarti ya kita siapkan dulu nah ini ada menu apa yang akan kita saya sasar traffic situs kita akan banyak dilihat atau kita akan memprospek orang dapatkan prospek konversi lain dengan mendorong pelanggan agar mengambil tindakan kemudian penjualan dorong penjual secara online di toko aplikasi melalui telepon atau di toko di toko ini berarti mereka telepon ini yang kita siapkan tadi landing speed ya kita kaitannya dengan ini pertimbangan produk atau merek brand atau promosi aplikasi ya kita di penjualan klik aja penjualan kemudian pilih jenis kampanye penelusuran display shopping discovery pintar atau video kalau kita nyari kalau penelusuran dapatkan lebih banyak penjualan dengan iklan tag atau panggilan tampil di dekat hasil penelusuran google.com berarti ini klik aja disini nah kita mulai oke tadi udah ya kemudian kita lanjutkan tindakan konversi telah dibuat tetapi tag belum diverifikasi oleh untuk website selenya belum ada nah ini berarti kita pilih cara untuk mencapai sasaran ada kunjungan situs panggilan telepon kunjungan ke toko toko nah ini kita bisa pilih semua kita isikan nomor telepon nah kalau saya tadi kan kunjungan ke situs ya berarti ini saya enggak ini klik apa situs yang 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 kita punya tadi utama tadi kan saya punya kita copy halaman yang tadi karena tadi saya belum sempat ngopi ya ini ini aja dulu nah kita copy kita copy halamannya paket wisata tadi kita copy kemudian kita masukkan ke ini ya oke kemudian kita lanjutkan nah itu nanti kalau sudah jenis penjualan sasaran penjualan tadi penjualan gitu aja nama camp tim fixnya ini kita umpama paket wisata Jogja gitu ya berwisata di Jogja ini sertakan partner penelusuran ini adalah Google kemudian lokasi nah ini yang saya maksud tadi negara kita putuskan di Indonesia ya kemudian kalau kita opsi kalau Indonesia akan terlalu luas nanti kita atur lagi pilih bahasa Indonesia Oke audien ya pilih segmen audien yang akan kita kampanyekan pama audien yang kita suka eh ini ada pekerjaan pendidikan ya pama kita pilih eh pengusaha gitu ya seorang pengusaha berarti nanti yang akan kita 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 pasarkan adalah pengusaha siapa pengusaha itu ada 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 profesional bisnis ada pelancong itu kita pilih yang kita akan sasar orang kalau paket wisata kan agak luas kan komplek kan gitu peralatan bidang pertanian bisa enggak orang pariwisata kita memasarkan di bidang pertanian bisa banget semacam itu kita klik aja disini ini banyak sekali tapi enggak usah banyak-banyak supaya nanti eh kita tidak terlalu banyak pengeluarannya kemudian disini biaya yang kita keluarkan berapa umpama 10.000 aja oh ini seribu ya 10.000 oke 10.000 nah ini ada tetapkan target biaya pertindakan umpama kita klik disini ini umpama CPA ini adalah per klik ya orang akan klik itu kita akan kita kita akan dikenakan biaya umpama orang melihat kita tadi kan saya udah membuat landing page ya kan kemudian disitu disitu kan ada halaman ini ada halaman untuk chat ke saya ketika dia klik saya otomatis biaya itu otomatis mengurangi umpama tadi saya akan membela store ke Google itu 10.000 kan gitu umpama ini kita klik satu rupiah jadi nanti setiap orang akan klik itu biaya kita akan keluar otomatis terpotong serupiah bisa diterima ya ibu ya anak-anak semua ya itu nanti akan mengurangi eh biaya yang akan kita masukkan semacam itu Pak Gun ya tanya dulu tadi kan kita eh 10.000 yang dimasukkan ya itu kan artinya kita membayar ke atau nah setiap kita di klik target CPA RP satu rupiah itu maksudnya tadi ini mengurangi yang dimana Pak Gun nah disini tadi kan kalau kita iklankan di Google Ads atau Facebook Ads sama otomatis kita udah transfer uang ke Google ya Bu ya sejumlah 10.000 betul ketika ada yang klik ada klik ke halaman landing page kita otomatis karena kita hanya menyampe hanya satu klik itu biayanya satu rupiah rupiah Rp 110.000 itu nanti akan terkurangi otomatis menjadi dikurang 10.000 kurangi satu rupiah satu rupiah Oh begitu baik pak oke untungnya apa ketika kita membuat landing page ya Bu ya landing page itu nanti untuk mengumpulkan data orang yang tertarik dengan produk saya ketika kita sudah iklan di Google kemudian saya juga udah mengeluarkan biaya satu rupiah pasti orang itu nanti art saya memiliki data orang tersebut bisa dipahami ya anak-anak Bapak Ibu semua contohnya tadi ya saya lihat ada yang klik produk saya ternyata ada yang wa tadi ada bulis ada beberapa yang yang lain lagi masuk ke situ berarti kalau kita lihat dari manajemen marketing saya memiliki konsumen nah konsumen itu nanti mau nggak mau atau kita biarkan aja Oh ya apikan aja akan emang kita memiliki pangsa-pangsa yang jelas sudah tertarik dengan kita baru nanti kita strategi lagi bagaimana ya nanti kita kita diskusi lagi di lain waktu apa kita kasih promo mereka kita kasih hadiah atau kita undang mereka atau kita kasih apa penawaran yang lain semacam itu kita lanjut Bapak Ibu nah ekstensi iklan dapatkan risiko rasio iklik tayang lebih tinggi lebih tinggi hingga 15% dengan menampilkan informasi tambahan pada kita klik pada iklan kita umpama kita akan menambahkan lebih banyak like ke iklan kita bisa tambahkan disini Oh tadi kan sudah tapi karena wisata umpama ini udah disini membuat tadi kita karena Pak Pakai wisata kita klik aja siapa yang membuat ini tadi ya kita tadi umpama kita eh kita kurang nih kita tambahkan lagi karena saya tadi sudah menyasar ke paket wisata orang-orang di Jogja berarti supaya nanti sasaran kita lebih banyak kita tambahkan set linknya ini set link ini ke siapa kira-kira siapa sih ini orang-orang yang potensi di wisata Jogja Bama guru pariwisata hari wisata eh kemudian baris deskripsi siswa pariwisata ini hanya gambaran ya sudah bisa terbentuk hari wisata ini kita tambahkan lagi baris deskripsi kemudian dosen Mama gitu dosen ini yuk eh url tadi yang kita punya bisa kita tambahkan disitu kemudian kita bisa tambahkan lagi di sini ya kalau nggak ini sebenarnya lebih dari empat seharusnya tapi Coba kita ini aja dulu kemudian simpan dan lanjut nanti kalau ini tidak berhasil akan ada tambahan lagi Oh eh model iklan kan Anda belum belum sesuai semacam itu nah nama kelompok iklan satu ini ini nggak apa-apa gini ini sudah ada dapatkan kata kunci dapatkan kata kunci ini umpama tadi kan paket wisata umpama terkait dengan dan itu masukkan kata kunci sama orang-orang yang suka wisata orang-orang yang suka berwisata kita tambahkan lagi orang yang suka teknik namang gitu kita tambahkan lagi ini kata kunci jadi nanti kalau kalau di Google itu itu orang tulis suka berwisata kita akan masuk di halaman Google yang mereka tujuh anak-anak atau bapak ibu guru semua menu di Jogja akan muncul berapa pilihan kan gitu ya kan Nah ini nanti salah satunya akan muncul di halaman tersebut karena kita tawarkan di situ umpama budek ya otomatis nanti kalau orang akan mencari budek di Google itu nanti produk kita itu nanti akan di 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 halaman web di atas salah satunya semacam itu itu kalau mau kita tambahkan lagi bisa semacam itu kemudian kita simpan dan lanjut nanti kalau tidak iklan penjualan responsifnya ini udah ada penilaian ya berarti eh dari Google itu Oh ini bagus iklannya kemudian tetapi disini ini tidak tidak lengkap berarti harus kita lengkapi dimana ya kira-kira yang tidak lengkap tadi umpama ini jalur ditampilan paket wisata Jogja seturan judul baru Bama lihat idenya kalau kita nggak punya idea kita lihat aja ide di atas ini nah ini mama paket hosting web Oh bukan ini enggak 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 ngaruh dengan produk saya kita 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 tambahkan lagi mpama wisata eh lio boroh i jugja hidup dan kemudian ngomongin ngomongin i 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 diuntama keraton buksa kalau ini masih kurang masih ditambah lagi ya dan simpan lanjutkan nah untuk memulai penjalan Anda harus membagikan penagihan ini harus kalau kita mau mau dilanjutkan untuk pembayaran atau ada perbaikan semacam itu kita kalau untuk penagihan kampanye Anda tidak dapat ditayangkan sampai masalah ini diselesaikan berarti ada penagihannya dulu yang harus diselesaikan sebenarnya kalau penagihan itu tadi seharusnya di sini itu muncul kita diarahkan ke transfer ke apa itu ke pihak Google Ads cuma di sini tidak muncul untuk 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 transfernya coba kita lihat dulu kembali ini sudah lebih dari campi sampai menunggu sudah jam 3 lewat 1 menit Pak Gu penyiapan pembayaran penyiapan penagihan tidak diizinkan karena akun ini telah dibatalkan kalau itu nanti dilanjutkan larinya ke penagihan jadi penagihan ini bisa menggunakan kredit card atau transfer nanti ikutin dengan dengan apa yang kita kita akan lakukan intinya bahwa ketika kita akan membuat model marketing online itu kita harus tahu pangsa pasar kita dulu nah baru nanti kita edit ini banyak persempatan di Facebooknya juga gitu intinya itu jadi kalau ini masih agak bingung ya mungkin ini apa sih kan gitu tapi nanti kalau kalian coba apa anak-anak mencoba ini pastinya akan lebih paham oh ini pasti nanti ketika kalian turun di usaha yang online real pasti membutuhkan ini saya yakin karena biayanya lebih murah kalau iklan kita di TV siapa orang tapi kan tidak sasaran mahal kalau ini hanya berapa ratus itu udah kita sesuai dengan target pasar kita mungkin begitu Bu Reni karena waktunya juga udah terlalu melebih target kita kalau ada pertanyaan saya kasih kesempatan dulu sebentar mungkin ada pertanyaan dari anak-anak atau Bapak Ibu Guru dikarenakan ini anak-anak yang nantinya akan lanjut untuk mengumpulkan di IGC sebenarnya mungkin kami buka pertanyaan dulu untuk anak-anak atau Bapak Ibu Guru mungkin pertanyaannya akan Jafri Pak Gun ya boleh jadi kalau tugas saya gini Bu Reni tugas yang dari saya tidak untuk membuat Google Ads karena itu nanti berbayar yang landing speak aja karena itu kaitannya dengan free dan itu sangat bermanfaat buat kita semua yang lain membuat landing speak aja Bu tugasnya baik Pak Gun berarti nih nanti anak-anak punya tugas sampai selasa kemungkinan dikarenakan Bapak Ibu Guru kemungkinan nanti ada tugas dari Bu Widuri untuk Senin selasa jadi kita masih jadi kita masih memperpanjang penugasan sampai upload di GC itu sampai selasa minggu ini anak-anak bisa memulai dengan video dulu untuk video promosi terlebih dahulu dan mencoba landing page-nya nanti sekitar Senin selasa untuk mencoba landing page ini mungkin nanti tidak hanya anak-anak yang bertanya pada Pak Gun ini juga nanti mungkin Bapak Ibu Guru juga yang akan membimbing akan bertanya pada Pak Gun tentunya nanti kita akan bersama-sama membuka PTT atau mencari tutorial pada Youtube yang memudahkan kita untuk belajar tidak lupa juga nanti akan kami share untuk hasil dari rekaman kita pada hari ini kepada anak-anak juga Bapak Ibu Guru melalui grup-grup WA-nya karena waktunya sudah lewat banyak ini untuk kita melaksanakan pembimbingan PKL ini marilah sebelum kita tutup acara pada sesi 5 PKL kali ini untuk yang beragama islam membaca hamdallah dan untuk yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan berdoa mulai alhamdulillah 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 terima kasih Bu Deni ibu sami-sami Pak Gun Bu Yuni terima kasih Pak Gun ilmunya semangat 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 Pak Gun semoga masih menyajari ya Pak Gun iya Pak Gun ini menarik sekali karena kita basic kompetensinya memang produksi dan produksi itu tidak mungkin hanya produksi saja tentu budang kita akan penuh ya Bu Jeki Bu Kun produksi saja tapi anak-anak memang harus berbekal untuk pemasaran ini biar betul mereka imbang nantinya insyaallah dengan ini kita memulai Bapak Ibu juga anak-anak semoga nanti memberikan hikmah dan berkah untuk kita bersama-sama bisa semuanya punya usaha dan memulai usaha karena memang zamannya sudah seperti ini dan kita memang harus mulai ini banting setir untuk berubah tidak hanya mengandalkan satu tetapi kita harus membuka peluang yang lain untuk kita kerjakan baiklah Bapak Ibu saya selaku hos mohon maaf apabila dalam membawakan kegiatan ini saya melakukan kesalahan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu juga anak-anak sekalian kami haturkan terima kasih banyak kepada Bu Yuni Pak Gunawan yang sudah sharing ilmu banyak sekali kepada kita semua semoga mendapatkan limpahan berkah yang banyak juga menjadi pahala Bapak Ibu sekalian baik terima kepada Bapak Ibu pembimbing juga kepada anak-anak yang sampai jam ini tetap berada di Zoom kami akhiri kegiatan ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga semuanya sehat selalu semangat menjalani semuanya terima kasih semoga bermanfaat semoga 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 bermanfaat semuanya terima kasih semuanya sehat